Halo Bersah, jumpa lagi dengan saya, Deddy Kurniawan, dalam YouTube channel saya, Call Deku on Request. Di dalam channel ini, seperti biasa, saya, Deku, akan mencoba untuk menjelaskan, mendemonstrasikan, serta mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, kita masih berada dalam tajuk Productivity Tool Series, dan dalam episode ini secara khusus saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang penggunaan reference and citation dalam MS Word. Pada dua video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara mengelola atau memanage references ya, mengumpulkan berbagai sources dalam bentuk-bentuk yang kita kenal, seperti buku, artikel, jurnal, dan prosiding, dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam video kali ini kita akan melanjutkan tutorial, kita akan fokus kepada satu pokok bahasan, yaitu tentang bagaimana cara menambahkan intek citation. Nah, selama ini mungkin kita menambahkan citation itu secara manual ya, tapi sebenarnya kita bisa juga dibantu dengan menggunakan Microsoft Word, dan akan membuat tulisan kita menjadi lebih rapi, lebih sistematis, dan mungkin juga tidak kehilangan track dari kerjaan kita. Nah, mari kita ikuti tutorial saya berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya sudah siapkan satu teks, satu potongan ya, satu excerpt dari jurnal artikel yang barusan saya tambahkan sebagai referensis. Di sini, seperti biasa kan kita mengenal citation itu ada dua kemungkinan. Pertama yang disebut direct, di mana kita meng-copy secara verbatim pendapat dari sebuah sumber ya, sebuah referensi. Kita juga bisa melakukan yang indirect, di mana kita melakukan summary. Nah, selama ini misalnya saya kasih contoh, ini dari potongan dari teks yang kita baca kemarin, artikel yang saya sudah masukkan. Nah, jadi biasanya kita mungkin akan melakukan begini ya, kita akan membuat secara manual dengan mengetik satu per satu. Jadi misalnya gini, misalnya argued that, kemudian ini kita copy di sini. Seperti ini, kemudian di sini di ujung kita beri nomor halaman. Nah, ini bisa saja kita lakukan secara manual ya, tetapi sebenarnya dengan menggunakan referensis pada Microsoft Word, kita bisa melakukan secara otomatis ya. Artinya, dari database resources yang sudah kita kumpulkan tadi, kita bisa menarik data-data yang kita butuhkan, sehingga dia akan bisa memunculkan informasinya secara lebih tepat ya. Jadi mungkin kita tidak salah mengetikan nama, tidak salah mengetikan tahun dan lain-lain ya, yang biasa dimunculkan, termasuk nomor halaman. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lihat di baris berikutnya ya. Jadi setelah kita mengelola resursis di, apa, referensis di Word ya, kita bisa menggunakan satu tombol ya, disini namanya Insert Citation. Kita tinggal klik ini, kemudian kita cari orangnya, namanya, ya. Kemudian kita klik. Oke, nah, permasalahan kemudian biasanya yang muncul ini adalah bentuk yang di dalam tanda kurung ya, yang biasanya mungkin kita gunakan seperti ini, misalnya, misalnya kita buat kutipan yang di mana, apa, citation itu letaknya di belakang. Jadi misalnya, the authors, misalnya, argued that, ini kita masukkan, ya, kemudian di belakangnya kita tambahkan dengan seperti ini ya, mungkin seperti itu. Tetapi, kalau kita ingin menampilkan model yang sama seperti yang saya tuliskan di atas, kita bisa melakukan dengan cara yang sedikit berbeda. Jadi, untuk nama kita bisa, kita seperti ini ya, kita masukkan dulu namanya. Nah, kemudian di depannya kita gantikan, kita tulis ulang, tetapi dengan, apa ya, dengan lebih rapi. Ini, bentar, di sini, nah, jadi kita tulis yang guas and virgin, ya, karena dia tidak di dalam tanda kurung, jadi kita tidak boleh menggunakan ampersand, ya, tidak boleh menggunakan tanda dan itu dengan simbol, ya. Nah, tetapi di dalam kurung ini kan sebenarnya yang kita butuhkan hanya tahunnya saja. Ya, jadi kita bisa melakukan edit, ya, caranya gampang, kita highlight teks ini, kemudian kita klik ada drop down di sini, ya, kemudian kita edit citation, kemudian di sini kita bisa masukkan, sebenarnya bisa menuliskan nomor halaman, ya, tapi untuk keperluan ini karena kita cuma butuh tahun saja, maka caranya kita suppress, jadi suppress author, namanya kita hilangkan, kemudian title, kalau tidak nanti title-nya muncul, sehingga yang kita butuhkan hanya year, jadi kita tinggal klik, maka kita sudah membuat satu kutipan dengan model seperti ini, ya, jadi misalnya kita lanjutkan kalimatnya, argue that, kita copy kalimatnya, nah, di belakang, karena ini adalah direct citation, maka kita harus menggunakan nomor halaman, maka kita tinggal ulangi lagi prosesnya, insert citation, kemudian kita sebut namanya lagi, nah, di sini, di dalam kota ini kita klik drop down-nya, kemudian kita edit citation, nah, di sini kita masukkan nomor halaman karena kita butuh nomor halamannya, ya, kita tidak butuh lagi author, kita suppress, kita tidak butuh year karena sudah disebutkan di awal, kemudian kita tidak butuh title, nah, kita klik, maka dia akan muncul nama seperti ini, nah, ini menarik karena sebenarnya kan mungkin kita berkata, oh ya, saya bisa menggunakan cara manual, tetapi ini adalah cara yang lebih tertip, ya, dan nanti akan terkait dengan references yang diletakkan di belakang, jadi kita bisa memastikan misalnya, nanti bahwa references yang muncul di belakang itu adalah references yang memang kita cite di halaman depan, di dalam body of text-nya itu, ya, nah, jadi kita bisa melakukan hal seperti itu, ya, atau misalnya lagi kita ingin menggunakan yang, apa, yang summary, ya, yang indirect, misalnya di sini saya sudah buat kalimatnya, ya, jadi kita bisa tinggal mengatakan begini, yang was and virgin, ya, kita munculkan citation-nya, kemudian kita suppress bagian yang kita tidak butuhkan, ya, jadi kita author, title, ya, conclude, ya, kita buat begini, oke, nah, ini bisa kita lakukan seperti ini, ya, sehingga nanti dia bisa lebih rapi dan lebih terstruktur, ya, dan misalnya nih, kalau misalnya, oh kan kita bisa nulis di dalam dengan menggunakan, menginsert dengan otomatis, ya, tetapi kita sebenarnya juga bisa menggunakan citation tadi untuk dibaca, ya, jadi kalau kita mau cross-checkin namanya sebenarnya siapa, ejaan bagaimana, kita tinggal lihat, ya, jadi prosesnya sederhana, tinggal klik insert citation, kemudian kita panggil, saya akan coba yang satu lagi, ya, yang ini misalnya, ya, nah, ini, ya, kita bisa lakukan hal yang sama, jadi misalnya kita tambahkan, kita contoh, oh kalimat depannya, namanya adalah Graham, Graham, ya, kita klik edit citation, kemudian suppress author, ya, kemudian kita suppress year-nya pakai, ya, kemudian kita ini, nah, jadi kita bisa langsung mengetik dengan memastikan bahwa namanya sudah benar, gitu ya, nah, ini, ini langkah yang seperti sederhana, tapi nanti akan sangat baik, karena dia bisa digunakan untuk memastikan bahwa citation kita itu merujuk kepada yang benar, ya, karena nyatanya bahwa setiap insert yang dimasukkan ini, dia akan menggunakan placeholder seperti ini, sehingga kita bisa mengetahui, apa, dari mana sumber text ini, ya, sumber citation ini, ya, bahkan kita bisa mengklik edit source, ya, kemudian kita edit kalau misalnya contohnya ada kalimat atau ada bagian yang salah dari judul dan segala macam, kita bisa langsung otomatis melakukan seperti itu, ya, nah, saya pikir, dari saya itu dulu, tutorial singkat ini, nah, baiklah pemirsa, tadi saya sudah menjelaskan langkah sederhana untuk membuat index citation, menginsert citation ke dalam Microsoft Word dengan menggunakan references, dan ini akan sangat mempermudah kita dalam menulis artikel, dan memastikan bahwa citation yang kita buat itu sudah sesuai, sudah proper, tidak ada lagi permasalahan-permasalahan dengan styling dan segala macam, karena nanti bisa disesuaikan dengan style yang kita pilih, nah, dalam tutorial berikutnya nanti kita akan coba kembang ini, kita akan coba lihat hal-hal lain yang masih terkait dengan penggunaan references dalam membuat references dan citation, nah, oleh karena itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video-video saya, sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi setiap saya membuat konten terbaru. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung, kita bertemu kembali dalam video berikutnya, saya Dedy Kurniawan, Assalamualaikum Wr. Wb, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!